Yang saya berharap sekali, spirit-spirit untuk menjadi seorang pengusaha itu akan muncul terus, simultan terus, dan berharap ekonomi Indonesia ini akan berangsur-angsur terus membaik sesuai dengan perkembangan zaman. Teman-teman semuanya agak naif memang kalau kita tinggal di republik yang sebegitu kaya tapi kita sendiri hanya bisa melihat dan tidak menikmati bahkan memanfaatkan dari sumber daya kekayaan republik kita secara maksimal. Tentunya berharap nanti banyak pengusaha-pengusaha muda di Indonesia yang terus bergerak, terus berikhtiar untuk mengambil porsi dari ekonomi yang ada di republik ini. Kalau jumlah dari pengusaha di Indonesia saya rasa masih cukup jauh dari yang harusnya kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang cukup maju. Karena kita butuhkan jumlah pengusaha itu harusnya minimal di 2% sedangkan kita sekarang masih berkutat di antara 1,6 sampai 1,7% dari total seluruh penduduk Indonesia. Dan itu pun pertanyaan saya berapa persen dari jumlah penduduk kita atau jumlah pengusaha kita tadi yang hanya 1,6% dari total penduduk tadi itu berapa persen yang masih muda pengusahanya. Dan berapa persen pengusaha-pengusaha muda ini yang memegang kontribusi ekonomi padahal Indonesia itu dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta di tahun ini itu harusnya kita punya market yang besar ditunjang dengan sumber daya alam yang sebegitu besar dan kaya. Tapi kalau kita tidak memanfaatkannya bonus demografi yang ada di negara kita nanti itu tidak akan maksimal kita akan merasakan. Coba bayangkan bonus demografi kita sampai dengan 2030 itu diprediksi umur kalangan muda itu yang di bawah 45 tahun itu akan mendominasi hampir 40 bahkan hampir 60% dari total penduduk Indonesia. Nah sedangkan kalau pengusaha-pengusaha ini relatif yang besar-besar itu masih dikuasain oleh mana yang sudah umurnya sudah 10-10, sudah di atas 55, 60, 70, bahkan yang menguasain konglomerat-konglomerat sekarang umurnya cukup tua-tua gitu. Nah berharap banyaklah nanti pengusaha-pengusaha muda yang memang terus bergerak yang memiliki omset yang besar akhirnya bisa mengambil porsi dari ekonomi kita. Itu yang berharap makanya saya sendiri terus bergerak saya bergerak entah siapapun yang menerima saya menerima materi saya atau membaca tulisan-tulisan saya insya Allah harusnya lebih bermanfaat untuk semuanya. Di masa politik yang sekarang ini janganlah kita berantem satu sama lain karena kuncinya adalah balik yang hilang ujung-ujungnya duit. Janganlah kita diadu domba dengan kondisi politik yang ada tapi teruslah kita berikhtiar agar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tentunya kalau kita saat ini menjadi pengusaha ya kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjalankan roda bisnis kita menjadi lebih baik terus maju terus maju akhirnya memberikan manfaat yang jauh lebih baik. Terima kasih.